Ternyata tim petani mendapatkan spot yang berpotensi untuk mendapatkan ikan. Tidak perlu waktu lama bagi Wijaya. Begitu melempar umpan, langsung disambar oleh ikan. Melihat dari ekspresi Wijaya, sepertinya tenaga ikan sangatlah besar. Ia bahkan sempat meminta Gancho untuk siap-siap mengambil ikan. Lebih dari 2 menit bertarung dengan ikan, seekor ikan patin berbobot lebih dari 1 kilogram. Berhasil menambah poin untuk tim petani. Ikan patin memiliki indera penciuman dan mendeteksi getaran yang cukup baik. Persaingan pada battle fishing kali ini semakin ketat. Saya dan tim langsung menuju sungai Sambus dan mencari spot potensial untuk memancing. Dewi Fortuna sepertinya masih mempelah tim petani. Kali ini giliran Iwan yang umpannya dilahap oleh ikan. Fish on! Iwan sempat berontak dan membawa kail ke dasar sungai hingga tersangkut. Membuat duel kali ini cukup seru. Iwan berusaha melepaskan sangkutan dengan mengarahkan tekelnya ke belakang perahu. Namun gagal. Wijaya pun ikut membantu untuk melepaskan ikan dari sangkutan. Iwan tidak mau menyianyiakan ikan yang sudah melahap umpannya. Sehingga memutuskan untuk terjun ke sungai guna melepaskan sangkutan. Arus sungai Kapuas yang cukup deras tidak menyiutkan nyali Iwan. Sangkutan pun terlepas dan kail ternyata masih menyangkut di mulut ikan. Setelah drama lebih dari 5 menit, akhirnya Iwan berhasil memenangkan duel ini. Seekor patin kembali menambah poin untuk tim petang. Beberapa jenis patin hidup berkelompok walaupun dalam jumlah kecil. Ini merupakan strategi pertahanan diri mereka dari ancaman predator. Selain itu, patin dilengkapi pertahanan diri berupa spina atau duri pada bagian sirip punggung dan sirip dadanya. Jadi harus hati-hati jika ingin memegang ikan yang satu ini. Semakin sore, ternyata sambaran ikan semakin sedikit. Sepertinya saya harus mengeluarkan umpan rahasia saya, yaitu kucur. Para angler dasaran pastinya tahu banget dengan umpan yang satu ini. Terkenal dengan aromanya yang luar biasa menyengat dan busuk. Aroma kuat seperti inilah yang mampu menarik perhatian ikan-ikan predator. Semoga mendapatkan hasil ya. Oh iya, ada yang penasaran gak sih cara membuat umpan kucur ini? Kita flashback sebentar ya. Kucur adalah umpan hasil fermentasi jerawan ayam atau isi perut ikan. Supaya lebih mudah dicampurnya, kita potong sesuai selera ya. Setelah itu tambahkan nasi dan aduk hingga merata. Nah, yang terakhir, masukkan kapas ke dalam adonan, lalu aduk lagi sampai merata. Kapas inilah yang menyerap sari pati dari jerawan dan nasi dan digunakan sebagai umpan. Setelah semua tercampur merata, barulah adonan kucur disimpan dalam toples yang kedap udara. Paling cepat selama lima hari. Semakin lama masa penyimpanan, maka akan semakin bagus hasilnya. Sepertinya spot saya kali ini cukup menjanjikan. Adanya senggolan-senggolan dari ikan disini, menandakan ikan sudah terpikat umpan. Strike! Denaga ikan tidaklah terlalu kuat. Wehe, double strike, double strike! Double strike! Tidak berselang lama, umpan milik Hendro pun ikut disambar. Wow, double strike! Mancing mana strike, Meg? Mantap! Dua ekor ikan baung akhirnya berhasil kami angkat hampir di waktu yang bersamaan. Strike bag mania, bagi beberapa masyarakat di Kalimantan, baung ini memiliki mitos yang cukup banyak. Salah satu yang cukup terkenal adalah ikan baung memiliki kemampuan untuk menolak bencana atau membawa keberuntungan. Wah, semoga saja dengan double strike ini, tim bodybuilder dapat beruntung dalam battle fishing kali ini ya. Wah, ini mungkin salah satu keberuntungannya. Sedang asyik mancing, tiba-tiba saya melihat sebuah durian, namun ukurannya kecil. Kata Hendro, ini bukanlah durian yang biasa ditemui pada umumnya. Masyarakat sini menyebutnya buah pekawai. Saya jadi makin penasaran. Warna daging buahnya luar biasa sekali ya. Orange menyala dan masih utuh. Sayang kalau tidak kita cicipi. Rasanya tidak terlalu manis dan aromanya juga tidak sekuat durian. Namun tetap saja, mantap betul buah yang satu ini. Enak juga ternyata sambil mancing makan pekawai. Melihat tim saya sedang asyik menikmati buah pekawai, Iwan dari tim petani justru berhasil memanfaatkan keadaan. Fish on! Dilihat dari lengkungan joran dan ekspresi wajahnya Iwan, sepertinya ukuran ikan tidaklah besar. Kurang dari satu menit, ternyata ikan batung berukuran kecil yang menyambar umpan Iwan. Ikan ini juga biasa disebut ketoprak atau ikan empatung. Tergolong dalam ikan omnivora alias pemakan segala, mulai dari serangga, plankton, larva, dan tanaman air seperti lumut. Ia dapat tumbuh dengan panjang hingga mencapai 15 cm. Hari semakin sore, sepertinya kami harus melanjutkan perjalanan menuju hulu untuk mencari lokasi bermalam. Terdapat pohon tumbang yang menghalangi jalur perahu kami. Untungnya, kami sudah mempersiapkan battle kali ini dengan baik. Dengan menggunakan parang, kami bahu-membahu membuka jalur perahu supaya dapat melanjutkan perjalanan. Supaya tidak terlalu gelap, kami memutuskan untuk nge-camp di salah satu lokasi yang kami rasa cocok. Lokasinya dekat dengan air, dengan kontur tanah yang tergolong rata, dan sirkulasi udara yang cukup baik. Untuk tim bodybuilder, Hendor sudah mempersiapkan tenda dengan kapasitas 2 orang. Sedangkan tim petani menggunakan terpal yang akan menjadi atapnya. Tenda dan terpal sudah berdiri dengan kokoh. Sebelum gelap bulita, sebaiknya kami mempersiapkan makan malam terlebih dahulu. Ya, serba gimana ya? Ini saya sama Bang Jaya lagi mau siapin makan malam ya? Ini ikan asin ya. Ini mau dimasak apa nih? Sob toge ikan asin. Sob toge ikan asin. Itu ikan asin. Jadi bumbunya simpel aja nih Bang Jaya. Kita akan membuat makanan sederhana, namun bergizi pastinya. Untuk sayurannya, ada toge dan pucuk pakis, yang menjadi sayuran primadona di daerah Kalimantan. Cara memasaknya pun sangat sederhana. Semua bumbu rempah hanya diiris tipis-tipis. Semua sudah siap, tinggal kita panaskan air terlebih dahulu. Sambil menunggu air mendidih, saya menyuir beberapa potong ikan asin untuk dimasukkan ke dalam sayurnya. Kalau air sudah mendidih, masukkan cabai rawit dan cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan ikan asin yang sudah disuir-suir. Setelah semua bumbu rempah layu, baru masukkan toge dan pucuk pakisnya. Memasak sayurnya jangan kelamaan, supaya tekstur sayurnya masih renyah dan kandungan vitamin di dalamnya tidak terbuang. Sisa bekal ikan asin selanjutnya dibakar untuk jadi lauk. Aroma ikan asin bakar ternyata membuat perut saya semakin tergoda. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!